Shalom, ketemu lagi dengan saya di dalam program Semangat Hati, Sehat Aku sehat, aku semangat, dan aku diberkati Setelah selama 4 bulan masa pandemik ini Banyak orang belajar mengenai apa itu virus corona, covid-19 Begitu banyak informasi mengenai apa, siapa, bagaimana virus ini bekerja Bahkan bagaimana cara kita menanggulangi virus ini Sehingga ada begitu banyak pendapat Banyak begitu dalam tanda petik ahli yang tiba-tiba jadi ahli Ya, artinya bahwa begitu banyak orang tahu Dan yang luar biasa sekali, ada satu statement dari seorang dokter virologi Yaitu ahli virus, saudara, mengatakan bahwa virus ini tidak bisa dibunuh Virus ini tidak bisa diberikan obat sehingga akhirnya virus ini lenyap Tapi virus itu akan masuk dalam tubuh kita Dan tubuh kita akan menghasilkan antibody, saudara Dan antibody itulah yang bisa membunuh virus Luar biasa, saudara Pada saat saya mendengar mengenai hal ini Saya teringat bagaimana Yesus sendiri Ya, pernah memperkatakan sesuatu perkataan yang sangat luar biasa Baik, saya bacakan buat saudara Dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat 38 Firman Tuhan berkata demikian Barang siapa percaya kepadaku Seperti yang dikatakan oleh kitab suci Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup Haleluya, saudara, ternyata tubuh kita ini sudah diperlengkapi Tuhan begitu luar biasa, saudara Bagaimana pada saat ada virus, ada satu penyakit misalnya masuk dalam tubuh kita Tubuh kita bereaksi, saudara Menghasilkan sesuatu obat yang sangat manjur, saudara Haleluya Yang bisa membunuh bahkan tadi virus Dikatakan manusia tidak bisa membunuh virus dengan segala obat vaksin yang dipuatnya Tetapi yang bisa membunuh virus adalah imunitas kita Saudara, kita juga perlu memperhatikan Bahwa imunitas rohani kita Juga perlu kita perhatikan dengan baik Bagaimana kita mengembangkan imunitas rohani kita dalam hidup kita Tadi dikatakan dalam firman Tuhan Bahwa dalam hati setiap orang yang percaya, saudara Akan mengalir aliran-aliran air kehidupan Air kehidupan itu bisa berarti macam-macam, saudara Bisa berarti tadi obat, ya Dayat, tahan tubuh kita, imunitas kita Ini sesuatu yang luar biasa Dari tubuh kita bisa mengalir satu kekuatan yang luar biasa Untuk menghadapi setiap sakit-penyakit Atau apapun juga yang berasal dari luar tubuh kita Bukankah Tuhan? Luar biasa, saudara Oleh itu, saya mau dorong untuk kita Mari, firman Tuhan tadi mengatakan Bagaimana supaya aliran-aliran itu mengalir dalam hidup kita Percaya seperti yang dikatakan kitab suci Saudara, dan saya tidak hanya bisa Oh ya, aku percaya, percaya Tuhan Yesus Tapi kita tidak hidup atau mempercayai Tuhan Seperti yang dikatakan kitab suci Makanya mari saya dorong untuk terus, saudara Rajin baca alkitab Renungkan alkitab dengan segala pengertian-pengertiannya Hidupi firman Tuhan dalam setiap kehidupan saudara Baik saudara di rumah, saat saudara ada di pekerjaan Atau saudara dimana saja hidupi firman Tuhan itu Sehingga dikatakan dari hati orang percaya Seperti yang dikatakan kitab suci Dari hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup Dan saya percaya aliran air hidup bukan hanya untuk kepentingan diri kita semata Ya, kita akan dijagai, kita akan dilindungi, kita akan diproteksi secara luar biasa Dari setiap musuh-musuh yang ada di sekitar kita Dalam arti kata mungkin permasalahan atau kuasa jahat Atau sakit penyakit atau apa saja Tetapi juga biarlah aliran-aliran air hidup itu mengalir keluar Dan memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita Di keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan, dalam masyarakat Dimanapun kita berada Aliran-aliran air hidup itu mengalir dalam hidupmu dan hidupku Dan itu membuat sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan menjadi sesuatu yang menyenangkan Sesuatu yang gelap menjadi terang Sesuatu yang tidak baik menjadi baik Saudara, kitalah yang dipanggil oleh Tuhan Untuk bisa membagikan kebaikan, kasih Tuhan kepada banyak orang Mari saya terus dorong untuk setiap saudara Apapun keadaanmu baik atau tidak baik Keadaanmu tetaplah jadi berkat dimanapun engkau berada Dan saya percaya Kalau kita lakukan itu saudara Immunitas rohani kita Akan terus bertumbuh, berkembang Sehingga saudara Kita akan menikmati Kerajaan surga di muka bumi ini Selama kita hidup ini Begitu banyak berkat-berkat Tuhan disediakan buat setiap kita Bahkan kita bisa berbagi dengan banyak orang di sekitar kita Mari terus kerjakan dengan penuh sukacita Apapun juga yang saudara sudah lakukan hari-hari ini Di dalam mengasihi Tuhan Layani Tuhan Tetap bersemangat Tetap sehat Dan tetap diberkati Kiranya Tuhan memberkati kita Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya